Siapa di sini yang dipilih dari bendahara kelas karena jago matematika? Yuk angkat tangan! Padahal tugas bendahara kelas itu nggak hanya ngitung doang lho, mau tahu apa aja? Pertama, mencatat keuangan seperti mengatur kas kelas atau mencatat tabungan dari masing-masing anggota kelas. Kedua, mengelola keuangan seperti mencatat pengeluaran dari kas kelas, misalnya untuk jenguk teman yang sakit atau membeli peralatan yang dibutuhkan dalam kelas. Ketiga, membuat laporan keuangan kepada ketua kelas atau wali kelas. Kalian nggak perlu khawatir, kesusahan bikinnya kayak gimana. Tinggal storin aja deh buku kas kelas ini, simple kan? Next, kita bahas resiko jadi bendahara kelas, seru kali ya!